Pagi ini gue lagi mau pergi ke Bandung hari ini nih, ini hari Senin, masih pagi sekitar jam 8 sampai setengah 9, gue ini pengen ke Bandung, tapi hari ini gue mau naik kereta atau naik pesawat, tapi kita bakal naik travel, nah travel yang gue bakal naikin ini katanya sih kalau di Google, itu lumayan premium, pokoknya udah mirip kereta eksekutif gitu lah, nah makanya itu hari ini gue dateng ke GTC nih, GTC BSD ya, karena si travelnya itu, dia punya shuttlenya itu disini, Pokoknya kalau kalian mau ikutin kasihkan hari ini, kalian ikutin terus lah ya, jadi sekarang kita jalan dulu nih, gue bakal pergi sekitar jam 9, makanya ini baru jam hampir setengah 9, gue udah nyampe, kita masuk aja ke travelnya nih, Barang-barang hari ini cuma 2 tas, setelah lagi gue pake di belakang ini jadi ransel ya, isinya cuma baju, pokoknya cuman ini ya packing santai aja nih, masuk nih, Nah travel yang gak maksud itu ini nih, namanya nih, dia ada di sini nih, shuttlenya nih, persis di depan, namanya Jackal Holidays Shuttle, Kita liat aja nih, gue pengen gituin tiketnya dulu, Wah ini udah open nih, Oh travel? Masuk sini ya, oke. Sudah, di Matthew Gabriel Santoso Boleh dibantu ati petiketnya, oh sebentar, di email ya? Kalau pemesanannya via website, biasanya di email, kalau nggak WA SMS Coba, saya liat dulu ya Belum dateng gak itunya, mobilnya? Belum om, dia soalnya dari Karawacinya setengah sebelum bilong Oh, oke oke, ini ya berarti ntar saya bawa ini ya? Iya Oke, hasil ya? Iya Oke, tadi kita udah ambil tiketnya, jadi kalian dateng dulu, kalau gue bilang seharian 30 menit sebelum kalian berangkat, itu kalian udah ambil tiketnya, Semacam kayak hampir mirip Bond, karjis gitu, Nah katanya busnya itu baru berangkat dari Karawaci ya, itu sekitar setengah jam sebelumnya, makanya gue berangkat jam 9, Ini belum dateng nih, tapi kayaknya gue pengen beli minum dulu nih, Tadi itu tempatnya, itu dia kayak menangkap jadi di ruang tunggu juga, tapi unik lah, di dalam sebuah kontainer kayak gitu, gue pengen cari minum dulu nih Jadi ini tiketnya kayak semacam brosur gitu ya, apa namanya, Bond, ada barcode-nya, terus ada tujuan, nomor kursi dan sebagainya, harga itu Rp 125.000 pas gue beli di, apa namanya, website-nya, website-nya itu tuh, shuttle.juckleholidays.com Rp 125.000, dan kalo gue liat di internet ya, dia itu kayak ada tempat charge, pokoknya kursinya bisa maju-mundur, pokoknya oke lah, jadi Rp 125.000 untuk ke Bandung, setara hampir, ya kira-kira setara dengan tiket ekonomi kalo naik kereta api, Tapi ya, kita lagi dapet kualitas yang oke sebenernya kalo naik kereta api, walaupun sebenernya bakal lebih lama dibandingin kalo kalian misalnya cari tiket kereta yang ekonomi gitu, mungkin kalian bisa nyampe dalam berapa lama doang ke Bandung, dan kalo naik ini berarti kita harus naik tol, terus jalan di jalan biasa, ya berarti lebih lama kayak mobil biasa lah gitu, tapi Rp 125.000 kalian dapet kursi yang bagus ya, Pastinya lebih enak loh, kemudian kalo kalian misalnya mau naik kereta api, tapi ga tau nih, pulangnya kita naik kereta api, atau kita naik apa namanya, shuttle, kita ga tau ya bentar. Sekarang gua udah beli minum, udah beli makan, gua pengen sarapan bentar, kita ketemu lagi kalo kita ada di busnya nih. Ada orang sini kayaknya baru nyampe tadi. Oke, ini busnya nih, coba liat. Kita setara sini juga boleh ya? Boleh. Nomor 5 itu yang deket pintu ya? Iya, betul. Bener ya, ini ke arah pastor ya? Oke. Iya, iya. Uko... Uko. Uko... Uko, uko.. Uko... selamat menikmati 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 selamat menikmati